selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung pertentase kerugian silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan tentang cara menghitung persentase kerugian kita mulai bahas dari soal yang pertama soal yang pertama adalah Dina menjual sepatu di tokonya dengan harga Rp144.000 sedangkan ia membelinya dengan harga Rp160.000 berapakah persentase kerugian yang ia alami nah disini kita akan hitung kerugiannya kita perhatikan disini diketahui harga jual sepatu sepatu tersebut adalah Rp144.000 sedangkan harga beli sepatu tersebut adalah Rp160.000 dari sini bisa kita lihat bahwa dia mengalami kerugian karena harga jualnya disini lebih murah daripada harga belinya ya maka yang yang ditanyakan adalah persentase kerugian dari Dina kita akan hitung persentase kerugiannya sebelum kita hitung persentase kerugian kita hitung terlebih dahulu berapa besar kerugian yang dialami oleh Dina untuk menghitung kerugian caranya adalah kita kurangkan saja yaitu harga beli sepatu tersebut dikurangkan dengan harga jualnya perhatikan harga beli sepatu tersebut adalah Rp160.000 kemudian kita kurangkan dengan harga jual yaitu dikurang dengan Rp144.000 maka hasilnya adalah Rp16.000 nah perhatikan disini berarti kerugian yang dialami Dina yaitu Rp16.000 nah ini masih dalam bentuk nominal Rp16.000 kerugiannya disini pertanyaannya yang kita hitung adalah persentase persentase itu berarti berapa persen kerugiannya kita akan hitung Rp16.000 ini berapa persen ya maka untuk menghitung persentase kerugian kerugian rumus yang kita gunakan adalah besar rugi atau jumlah kerugian ya dibagi dengan harga beli selanjutnya dikalikan dengan 100% nah ini rumus yang kita pakai untuk menghitung persentase kerugian sekarang kita akan selesaikan soalnya kita tinggal mengikuti rumus yang sudah ada ini saja maka persentase kerugian sama dengan besar kerugian atau jumlah kerugian disini Rp16.000 berarti Rp16.000 per atau dibagi harga belinya berapa harga belinya adalah Rp160.000 selanjutnya dikalikan dengan 100% maka disini dikali 100% selanjutnya kita akan selesaikan disini ada angka-angka yang kita bisa hilangkan ya di atas sini ada tiga nolnya di bawah juga kita bisa hilangkan tiga nolnya kemudian perhatikan disini juga masih ada 01 dan disini juga ada satu kita bisa hilangkan nah sekarang disini menjadi 16 per 16 dikali 10 kita kalikan 16 dikali 10 sama dengan 160 dibagi disini 16 berarti per 16 kita hitung ini saja yang kita bagi yaitu 16 dibagi 16 sama dengan 1 nah disini masih ada 01 nolnya kita turunkan saja sehingga menjadi 10% maka persentase kerugian penjualan sepatu dina tersebut adalah 10% nah ini contoh yang pertama sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya yang kedua ayah membeli sebuah sepeda dengan harga Rp1.500.000 sebagai hadiah ulang tahun adik setelah 6 bulan dipakai ayah menjualnya seharga Rp900.000 berapa persenta kerugian yang diderita ayah tersebut dari soal tersebut diketahui bahwa harga beli sepeda tersebut adalah Rp1.500.000 kemudian harga jual sepeda tersebut adalah Rp900.000 nah yang ditanyakan adalah persentase kerugian sekarang kita akan hitung kerugiannya terlebih dahulu berarti rugi atau kerugiannya sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual harga belinya adalah Rp1.500.000 kemudian dikurangkan dengan harga jualnya yaitu Rp900.000 kita kurangkan Rp1.500.000 dikurang Rp900.000 sama dengan Rp600.000.000 maka ayah mengalami kerugian sebesar Rp600.000.000 kita akan hitung Rp600.000.000 ini berapa persen ya masih menggunakan rumus yang sama untuk menghitung persentase kerugian yaitu besar rugi dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100 persen kita hitung persentasenya besar kerugian besar kerugiannya adalah Rp600.000.000 dibagi harga belinya yaitu Rp1.500.000.000 kemudian dikalikan dengan 100 persen kita hitung perhatikan disini ada nol yang bisa kita hilangkan di atas ada lima nolnya di bawah juga ada lima maka kita coret saja sehingga di atas menjadi 6 dan di bawah menjadi 15 kita kalikan 6 dikali 100 sama dengan 600 kemudian bawahnya per 15 persen selanjutnya kita bagi saja ini saja yang dibagi 60 dibagi 15 hasilnya sama dengan 4 kemudian ini masih ada sisa 1 nol kita turunkan nolnya maka menjadi 40 persen sehingga persentase kerugian yang dialami ayah adalah sebesar 40 persen demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung persentase kerugian mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati